Hai hai guys balik lagi bersama mimin untuk kali ini guys mimin akan memberikan sepuluh program hari yang pernah dibintangnya oleh aktor Cina tanpa Juni Wu dari drama yang sudah tayang masih tayang dan pastinya kita mulai saja yang pertama dia pernah membintangi drama Cina yang berjudul Banana Boy pada tahun 2012 sebagai pemeran utama bernama Gu Xiao Chun kemudian yang kedua dia juga pernah membintangi drama in love with power yang tayang pada tahun 2012 menjadi karakter pendukung bernama Sun Si ketiga dia juga pernah membintangi drama Cina Swordsman yang tayang pada tahun 2013 menjadi karakter muda bernama Yue Bukung kemudian yang keempat ada drama Herois of Sui on Tang dinastis season 3 pada tahun 2014 menjadi karakter pendukung bernama Li Ke kelima ada drama a legend of Chinese Immortal yang tayang pada tahun 2014 disini menjadi pemeran utama bernama Xiu Yu lanjut guys yang keenam ada drama Cina love better dead immortality yang tayang pada tahun 2019 dia menjadi pemeran utama bernama Xiu Bai ketujuh ada drama forward forever yang tayang pada tahun 2020 menjadi karakter pendukung bernama yang yang sen kemudian yang kedelapan ada drama Cina Ratan yang tayang pada tahun 2021 disini dia menjadi karakter pendukung bernama Wang Qian Kun kemudian kesembilan ada drama My Queen yang tayang pada tahun 2021 disini dia berperan menjadi pemeran utama bernama Qin Han dan yang ke-10 ada drama yang sekarang masih tayang yaitu Little Med Doctor yang tayang pada tahun 2023 ini dan dia menjadi pemeran utama bernama Yulong Yuan untuk biaya yuatata singkat dari aktor Cina ini ya sesuai namanya sama juga Juni Wu dia juga dikenal dengan Nathian Swerslov atau Smiling Prince mungkin karena wajahnya kayak pangeran gitu guys dan dia juga dikenal dengan nama Wu Jun Wu dia lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1993 usianya pertahun ini adalah 30 tahun guys dan ini ada sedikit biodata singkat dari aktor Cina ini guys dia merupakan seorang penyanyi pop pria serta aktor film dan televisi dari Tiongkok daratan dia lulus dari Akademi Musik Kontemporer Beijing dan pada tahun 2010 guys aktor ini merpartisipasi dalam sebuah kontes menyanyi di TV satelit Hunat Superboy dan memenangkan tempat ke-9 di negara tersebut setelah itu ia merilis single pertamanya Little Love dan secara resmi memulai debutnya pada tahun 2012 ia juga membintangi drama serial TV pertamanya yang berjudul Banana Boy jadi memang awalnya dia adalah seorang Idol guys kemudian sekarang merangkap menjadi seorang aktor menurut kamu kamu suka dramanya Juni Wu yang mana aja coba komen di bawah dan itulah beberapa drama dan sukses selalu untuk aktor Juni Wu kita tunggu aja banyak karyanya di masa depan Sekian dari Min terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih.